Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama Akang Dalam kisah Abu Nawas Belum pan Ya baru mau cerita Udah nyoh nyoh Dengerin dulu nih Ada suatu hari Baginda Raja Harun al-Rasid Memperhatikan Kuda-kuda tunggangannya Dia melihat Dan menyambangi Satu persatu hewan Kesayangannya Di realiat ada Kuda hitam Sebelahnya ada kuda Putih Waduh Jadi satu kandang tuh kuda hitam Memang kuda putih Nah Ini Baginda Raja Harun al-Rasid Menginginkan Sebuah Hewan kesayangan Tunggangannya ini Menjadi hewan yang sangat Menarik Dan bisa nurut lah Kalau bahasa kerennya Dan dia teringat kepada Seseorang yang jenius Yaitu Warganya Bernama Abu Nawas Makanya Abu Nawas Dipanggil oleh beliau Datang ke istana Kerajaan Prajurit Pengawal diutus Untuk menjemput Abu Nawas Pengawal Saya Baginda Raja Hari ini Kamu harus jemput Abu Nawas Ya Aja ke sini Baik Baginda Raja Jangan sampai gagal Asyik Baginda Raja Berangkatlah Pengawal menjemput Abu Nawas Ketemu tidak lama Kemudian Abu Nawas Ini gampang Dicari Karena memang Seluruh warga Dan penduduk Negeri tersebut Mengenal Siapa Makhluk unik Ini Tapi menarik Dan asyik Dibawalah Dia Menghadap Kepada Baginda Raja Ini Undangan khusus Sudah Tidak pakai tulisan Tidak pakai surat Lagi Dijemput Maka prajurit Pilihan Kayak kita Kalau kita Diundang wali kota Diundang gubernur Apalagi Diundang bang Koper Bukan bangganya Luar dalam Ya Yang lain Sampai luar binasa Datang Bagaimanapun Kita Merasa sangat Dihargai Nia Abu Nawas Juga begitu Dipanggil Dia Sama Baginda Raja Dijemput Khususus Oleh Prajurit Dan Pengawal Baginda Raja Di tempat Duduknya Di singgah sana Menunggu Abu Nawas Datang Tidak lama Kemudian Prajurit Datang Membawa Abu Nawas Sampailah Abu Nawas Di hadapan Baginda Raja Harun Al-Rasid Assalamualaikum Baginda Raja Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Abu Nawas Kalau sakit Mana bisa Saya kesini Baginda Ya Udalah Kemudian Mereka Bercengkrama Berdua Sampai Abu Nawas Bertanya Pada Baginda Raja Baginda Tumben Amat Ini Saya pakai Dijemput Segala Khusus Lagi Pengawalnya Begini Abu Nawas Saya Saya Sebagai Raja Ingin Memiliki Kendaraan Yang Bagus Tunggangan Hewan Yang Mantap Saya Teringat Pada Kamu Kamu Pasti Bisa Mencarikan Solusi Yang Terbaik Untuk Membuat Tunggangan Yang Menarik Kendaraan Yang Bagus Mesin Penampilannya Mantap Kalau Zaman Sekarang Matur Raja Bila Bila Bawa 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 Bikin Kendaraan Menarik Bagaimana Ceritanya Bawa Gampang Baginda Raja Kalau Pengen Kendaraan Menarik Dan Jadi Perhatian Seluruh Penduduk Setelah Kerajaan Yang Lain Bagaimana Caranya Bawa Baginda Raja Punya Kendaraan Punya Mobil Punya Delman Itu Sudah Kaga Aneh Maka Baginda Ganti Tubahannya Kotak Kira-kira Begitu Baginda Jadi Nyentrik Kendaraan Kita Jadi Perhatian Bisa Kamu Abun Awas Sekarang Berkaitan Dengan Itu Semua Saya Mau Bertanya Beberapa Hal Sama Kamu Abun Awas Karena Pertanyaan Ini Akan Sangat Berkaitan Dengan Tugas Pekerjaan Yang Akan Saya Berikan Pada Kamu Abun Awas Nanya Apa Mas Saya Baginda Raja Begini Menurut Kamu Hewan Apa Si Yang Kalau Berpergian Itu Cepat Itu Kancil Baginda Raja Kenapa Kancil Abun Awas Kancil Kan Kecil Jadi Kalau Berpergian Dia Enteng Badannya Baginda Pasti Cepat Iya Masuk Akal Juga Abun Awas Terus Kalau Hewan Yang Cepat Pulang Ke Rumah Apa Nah Ini Baginda Raja Itu Kura 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 Abun Awas Tidak Masuk Doang Kepalanya Udah Sampai Rumah Dia Betul Juga Ya Ya Masuk Masuk Bagus Sehubungan Kamu Bisa Mencari Alasan Alasan Dasar Tentang Hewan Yang Pergi Jalan Cepat Dan Pulang Cepat Nah Saya Selaku Raja Menginginkan Hewan Yang Akan Saya Tunggangi Itu Bisa Memiliki Karakter Seperti Itu Jadi Kalau Bepergian Saya Enggak Lambat Kalau Pulang Juga Cepat Gitu Jadi Tugas Kamu Sekarang Abun Awas Kamu Melatih Kuda Saya Yang Warna Putih Yang Mulus Ya Pasti Kamu Demen Kalau Dekat Mulus Bener Putih Lagi Nah Jadi Begitu Abun Awas Gimana Siap Saya Siap Aja Baginda Raja Perkara Melatih Majangankan Kuda Patung Juga Kalau Baginda Suruh Saya Latih Saya Latih Yaudah Tapi Perkaranya Adalah Bagaimana Istri Dan Anak Saya Di Rumah Kalau Saya Melatih Kuda Baginda Raja Bisa Gagam Makan Baginda Yaudah Sekarang Kamu Bawa Bekal Dari Istana Dan Beberapa Dribu Dirham Untuk Istri Dan Anak 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 Agar Kamu Fokus Melatih Kuda Saya Waduh Terima kasih Baginda Raja Saya Jadi Enak Yaudah Pulang Abun Awas Membawa Bekal Dan Seekor Kuda Putih Yang Akan Dia Latih Kuda Itu Milik Baginda Raja Harun Alerasi Hebat Benar Tugasnya Cuma Satu Minta Waktunya Berbulan Bulan Bokalnya Banyak Banar Buat Keluarga Itu Yang Enak Yang Pekerjaan Begitu Kontrak Satu Tahun Dibayar Sekaligus Cuma 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 Latih Kuda Doang Kemudian Berjalan Seiring Waktu Bahwa Abun Awas Sudah Berhasil Melatih Kudanya Baginda Raja Nah Abun Awas Kemudian Membawa Kuda Hasil Yang Dilatih Oleh Dia Ke Istana Untuk Dihantarkan Kepada Baginda Raja Harun Al-Rasid Sampailah Abun Awas Di Istana Kemudian Menyambangi Baginda Raja Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Eh Abun Awas Gimana Abun Awas Kuda Saya Sudah Kamu Latih Bares Baginda Raja Sudah Mahir Kudanya Sudah Baginda Raja Sudah Ngerti Kudanya Sudah Baginda Raja Pokoknya Baginda Raja Akan Merasa Puas Karena Kuda Ini Menjadi Sangat Unik Dan Menarik Baginda Raja Oh Iya Dimana Kudanya Disana Baginda Raja Ayo Kita Lihat Baginda Raja Harun Al-Rasid Mengajak Al-Bunawas Mengampiri Kuda Tersebut Nah Hampir Kuda Tersebut Gak Usah Dekat Dekat Baginda Raja Kenapa Jadi Kita Tinggal Menepuk Tangan Kita Kuda Itu Akan Nyamperin Kita Baginda Raja Wah Luar biasa Bunawas Jadi Itu Kamu Bisa Melatih Kuda Ditepuk Saja Bisa Nyamperin Bagaimana Kalau Saya Latih Tangan Saya Biar Sekali Nepuk Cewek Cewek Gadis Nyamperin Gitu Baginda Baginda Raja Itu Ada Ilmu Khususnya Oh Iya Coba Gimana Ditepuk Tiga Kali Baginda Raja Kuda Itu Nyamperin Kan Datang Kudanya Betul Betul Bunawas Kamu Luar biasa Bunawas Tidak Salah Saya Memilih Kamu Untuk Melatih Kuda Saya Terus Begini Baginda Raja Kalau kita Menunggangi Kuda Ini Dia Tidak Akan Bisa Jalan Baginda Raja Kok Begitu Dia Akan Bisa Jalan Ketika Kita Ngomong Alhamdulillah Baru Dia Jalan Kalau Sekarang Ramot Dipencetin Satu Dua Tiga Nah Dulu Itu Kuda Kalau Kita Nyebut Alhamdulillah Kuda Jalan Hebat Bener Bunawas Ngelatihnya Kalau Mau Berhenti Gimana Bunawas Raja Kata Bunawas Kalau Mau Berhenti Tinggal Bilang Selamat Pasti Dia Berhenti Nah Coba Nih Raja Kalau Begitu Saya Mau Coba Nah Iya Silahkan Baginda Raja Harus Dicoba Harus Dites Testing Testing Dites Bunting Karena Kalau Enggak Dites Baginda Nanti Enggak Ketauuan Kualitasnya Kendaraan Ini Dites Naiklah Baginda Raja Ke atas Kuda Kemudian Seiring Dengan Paparan Yang Dipaparkan Oleh Abu Nawas Dia Ngomong Langsung Mengatakan Mengatakan Alhamdulillah Tukuda Jalan Gufra 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 Alhamdulillah Makin Kenceng Aja Gufra 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 Alhamdulillah Kenceng Lagi Nah Begitu Dia Bilang Selamat Nih Gufra 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 Mantap Juga Tidak Siasi Gufra 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 Mantap Besok Gufra 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 Enggak Negap Injil Apduduk Ya Sambil Pamer Gesul Kalug Gunda Gandaraan Baru Guda Nah Mobil Turun Abunawas Kamu Berhasil Kamu Saya Tambah Lagi Hadiah Ngi 1100 Dirham Gufra Dapat Lagi Baya Abunawas Kemarin Di kontrak Bayar Latif Guda Begitu Berhasil Dicasih Bonus Gufra Aja Yang Yang Atrip itu kalau kita dapat yang begitu pemimpin kita doain dan biar ngasih duitnya tiap hari berhasil lah akhirnya Raja Harun al-Rasid sudah tidak sabar ingin memamerkan kuda ini dan ingin sekalian berkeliling melihat keadaan wilayah dan penduduknya dengan membawa kuda putih ini bahkan aneh udah pakai kata-kata yukirnya dia akan ngendaliinnya waduh luar biasa dah tiba lah ayam berkokok di pagi hari ambil matahari terbit dari upok timur ya udah berangkatlah baginda Raja seorang diri dengan kuda putih hasil latihan dari Abu Nawas naik dia ke atas kuda langsung membaca Alhamdulillah aku udah berjalan pelan-pelan ya dua kali jalan Alhamdulillah lebih kencang lagi dua sampailah dia di perkampungan melihat penduduknya waduh penduduk saya ramah-ramah sopan-sopan ekonominya kayaknya berjalan waduh ada yang buat kacang sangra ya no waduh ada yang bertani juga ya uh ada perbengkelan juga itu wih bengkel ontak waduh wuh bengkel kuda wih agak nyerpis juga itu nyerpis kucing waduh ya keliling-keliling begitu dia sampai di sebuah gurun-keliling kan agak panas ini baginda Raja langsung dia mengencangkan kudanya dengan beberapa ucapan Alhamdulillah 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 kalau kita mau buang kuda begitu boset bisa kewajar lagi ketuker pertama khususnya alhamdulillah udah biasa Alhamdulillah di cepet lagi Alhamdulillah makin kencang aja begitu lagi panjang begitu kuda ada yang nelfon dari kerajaan istana keliling-keliling diangkat selama bagi kerajaan yang halo Assalamualaikum ada apa nih boleh di cepet-cepet nih ya di gurun pasir panas ini ada apa baginda harus pulang ada tamu ini dari kerajaan lain Oh yaudah aku cepet-cepet udah pulang ya ya begitu lagi cepet ngegeluhin nelfon baginda Raja di depan ada jurang nah ini jurang namanya juga makanya lagi berkendara nelfon makanya kalau lagi berkendara jangan nelfon makanya kalau lagi berkendara jangan lupa jangan lupa jangan lupa aja di depan ada jurang waduh gimana nih lupa dia cara ngeberhentiin kudanya lupa waduh gimana ini ternyata masih diberi keingatan dia bahwa berhentinya kuda itu dengan kalimat selamat Oh selamat selamat tinggal satu langkah lagi ke jurang baru ingat dia selamat selamat berhentilah kuda tersebut Masya Allah hurrabi sambil mengusap dada itu baginda Raja mengatakan selamat selamat Alhamdulillah jauh demikian kisah ini mudah-mudian jadi inspirasi bagi kita bahwa sebaik apapun mengerti dan semenurut apapun hewan pada kita satu saat adakan ada sisi kelemahannya jadi tergantung pada diri kita demikian pun orang-orang di sekitar kita terutama sahabat kita beliau mereka sudah sangat dekat dengan kita tetapi satu saat apabila mereka merasakan hatinya tersentuh dan sakit oleh kita atau berlaku berlaku kita ke badannya kurang baik maka dia juga akan berubah pikiran seperti hewan yang tadi maka hewan tersebut dikendalikan oleh kita nah segala sesuatu di sekitar kita bergantung pada diri kita sampai jumpa di kisah yang lainnya subscribe